Berangkat dari medium keramik, jelas, yang membawa aku juga ke pengertian perempuan dan penerimaan diri secara seutuhnya. Sehingga akhirnya sekarang aku terdampar di dalam tanah domestik, domestik itu bisa tiga kan, jinak, berhubungan dengan rumah tangga dan lokal gitu. Ya aku juga ngambil pengertian itu di keramik, jelas karena keramik sangat domestik, dia ada di jadi tegel, terus jadi genteng, jadi pembangun fasad rumah dan lain sebagainya gitu. Itu juga ada di meja makan, toilet, seperti itu. Keseharian lah intinya. Biasanya berhubungan dengan wadah ya. Awalnya aku berangkat dari mangkok dengan boneka, isi ya boneka, tapi makin kesini aku makin nyaman dengan bentuk piring gitu. Piring dengan bentuk, ya tetep wadah sih, cuman bentuknya lebih flat. Ngerasa ada kebebasan yang lebih dipiring karena dia bisa digambar dan dia bisa digantung, dia bisa dipecahin dan dirangkai ulang atau ditaruh, hanya ditaruh di meja kayak gitu. Seniman, dulu aku menganggap profesi seniman tuh profesi yang utopia ya, tetep kan waktu itu juga, pernah ngomong juga ngobrol. Terus, kalau hubungannya sama profesi ya, seniman adalah seseorang yang bisa hidup dari karyanya dia, dari apa, dari seninya dia gitu. Serialis disitu jadinya. Ini pertanyaan yang tricky karena aku yakin aku gak hanya masuk, aku merasa aku memilih dan dipilih gitu. Ini ya, tantangannya jelas ada harus berbeda tapi juga harus bisa diterima di saat yang bersamaan gitu. Terutama Bandung ya, karena aku kan mulainya juga dari Bandung, aku kuliah secara akademis gitu, menimba ilmu kesenian di Bandung gitu jelas, itu berpengaruh banget. Terutama dari, kalau di Bandung kan kita lebih sering ya kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Ya aku sih ngeliat malah wacan aku yang di luar payung yang aku pakai gitu, di luar payung domestik. Itu jelas berkembang setiap hari gitu dengan ngobrol dan lain-lain. Di satu sisi aku gak kemana-mana gitu. Kayak paradoks juga sih jadinya. Aku gak bisa mengembangkan sayap secara praktek, cuman secara teori dan wacanah bisa terus berkembang gitu di Bandung. Sering pameran dengan siapa sih sebenarnya. Dan dikuratori dengan siapa, aku agak sarkasin tentang ini cuman. Cuman, kamu harus pameran dengan siapa dulu gitu. Kalau aku yang aku alami ya, itu ngaruh banget jelas. Kayak kemarin pameran yang di Jakarta gitu, terakhir yang diselihara. Oh kamu udah pameran dengan ini ya, junior-junior langsung, kan kamu udah pameran sama ini put gitu. Itu secara real aku alami ya, cuman sebelumnya juga sering pameran yang dalam arti kata have fun gitu. Yang emang memamerkan hasil karya kita, terus mengundang kurator dan lain-lain. Seperti normalnya selayaknya struggling artis gitu. Itu justru kurang, kurang dimaknai ya oleh, terutama junior sih aku sih ngeliat ya. Realitanya kita nggak bisa langsung tiba-tiba pameran di mana gitu dan dengan kurator siapa gitu kan. Parameternya bukan karya lu kejual sih sebenarnya. Cuman lu bikin karya sebagus apa itu aja. Dan diterima di? Dan diterima. Diterima tuh maksudnya secara etitube juga. Menurut aku ya, secara etitube tuh secara, udah secara keseluruhan sebagai a person, a human being, an artist gitu. Nggak jauh-jauh sih kalau aku jelas tetap prefer jadi diri sendiri ya. Ya itu tadi makanya aku bilang ya, harus bisa berbeda tapi diterima itu. Sebenarnya ya komprominya, jatohnya jadi kayak be yourself aja gitu sekarang. Yang aku lakuknya. Masih tetap agak egois sih. Cuman ya. Sebenarnya ya gitulah. Oke. Paradoks. Selamat menikmati.